Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat wajibanjar lama kita tidak unboxing kali ini saya akan unboxing paket pesanan saya dari shopee seperti biasa langganan shopee Hai saya mesan peralatan elektronik Hai ini step-up dia penaik tegangan dari 6 volt sampai 3 sampai 40 volt menjadi 12 volt sampai 70 volt ya jadi penaik tegangan input 12 volt bisa menjadi 70 volt begitu oke akan kita buka dan langsung kita tes Nah itu alat tesnya sudah siap adaptor 12 volt nyala sudah itu dan ada multitester untuk mengukur tekanan keluaran dari peralatan yang saya beli kita langsung unboxing dan review siapa tahu bermanfaat bagi sahabat-sahabat tergantung yang keperluannya saya keperluan saya adalah untuk nge-charge aki Oh bukan aki baterai ini ya Hai nah Huawei Hai 48 volt memerlukan input untuk chargernya 55 volt makanya saya beli penaik tegangan karena saya hanya punya adaptor 12 volt 350 watt dari bekas CPU yang sudah saya shot menjadi power supply seperti ini Hai tegangan minusnya digabung ke kabel warna hijau jadi dia nyala Oke kalau power supply nya baik nyala gitu ya Hai kalau rusak biar digabung juga Hai biru dan groundnya juga tidak mau hidup Oke kita akan unboxing saja Hai kita buka saja ya mudah-mudahan paketnya sesuai pesanan tidak menyalahi yang seharusnya Oke pakingnya sangat aman gini berlapis-lapis Oke kita buka waduh aman sekali nih sahabat nih berlapis-lapis seperti ini ada bobol kraknya lagi ini sambil saya foto ya hai 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 Oke kita buka kitnya di dalam Hai berlapis lagi bobol kraknya luar biasa luar biasa sungguh luar biasa nah ini dia Hai perangkatnya masih terbungkus rapi oke kita akan buka saja mudah-mudahan tidak ada masalah nanti kalau ada masalah saya komplain selagi uangnya belum saya teruskan kalau sudah terlanjur saya teruskan terima komplain oke kita buka pelan-pelan nah ini dia oke di sini sahabat ada terminal output ini terminal output ini untuk mengatur tegangan outputnya oke ini untuk mengatur ampere nah dan ini untuk mengatur batasan dari output ya nah ini kok muter-buter begini ya ini ada dua nah ini minus ini plus dari input oke kita akan langsung coba dan ukur tegangannya aja ya saya belum bisa me adjust ininya karena obengnya masih di atas oke ini ada kabel minusnya dan ada kabel plusnya oke saya akan matikan dulu power supply nya ini oke kita akan pasang saja ya dan kita ukur dan pastikan jangan sampai terbalik ya sahabat-sahabat ini bagian plus ini bagian terminal minus oke saya akan ambil salah satu karena ada dua terminal nah ini plus ya oke kita langsung pasang disini sahabat-sahabat kelihatan tidak kelihatan ya saya pasang kita kencangkan bautnya harinya hudan hujan rintik-rintik sahabat ya mana sudah pasang naik lagi saya takut sekali ini kalau banjir aduh ngeri mudah-mudahan jangan terjadi ya sahabat-sahabat karena pasang naik ketinggian air di ramalan WMKG 2 meter lebih ya mudah-mudahan malam ini tidak dalam aduh ini kenapa ya susah ya susah dimasukin kabarnya kita pencangkan dulu ok pastikan kuat ok kuat ya ini dia kuat ok sekarang kita cek lagi sekali untuk tombol ini plus 12V ini minus ok sekarang saya akan pasang multitesternya di 50V biar aman ya ok dan saya cek seperti ini aja ok dan ini kelihatan tidak ya sahabat ini kelihatan tidak ah kelihatan disini aja halo tak bisa fokus ya kamera saya oke akan saya hidupkan dulu untuk power supply nya mudah-mudahan bisa lengkap iya nyala ya tuh kipasnya tak berputar ya berputar ya dia terbebani lama juga baru hidup ya oke ini nyala berarti dia bekerja ya tuh dia lampunya nyala oke ini sinternya saya matikan dulu biar tahu itu lampunya nyala nah itu dia oke saya akan ukur tegangannya saya lihat dulu plusnya dimana oke plusnya yang sebelah sini ya sahabat kita akan ukur tegangannya ukur tegangannya nah gini aja udah waduh tinggi sekali ini sahabat tegangannya ini tegangannya ada berapa 4 itu 100 masya Allah kok tinggi banget ya tegangannya berapa itu 50 tinggi sekali sahabat nih nih oke berapa volt itu ya ini saya ketik 250 berarti tegangannya maksimum itu 60 volt ya sahabat sahabat itu tegangannya maksimum 60 volt sudah saya harus turunkan menjadi 50 volt oke dimana menurunkan tegangannya disini ya yang jelas ini sudah nyala cuman saya tidak tahu ampere nya karena pengukur ampere tidak ada oke saya akan langsung setting aja supaya menjadi 50 volt sayangnya saya tidak menggunakan multitester digital ya jadi agak susah ini untuk melempaskannya oke nanti kita setting ke 50 oke saya akan ambil obing dulu sahabat saya akan ambil obing dulu saya akan ambil obing dulu dan kita akan coba di adjust dulu ya ya kita putar turunkan tegangannya sedikit apakah bisa berfungsi apakah tidak ya oke ini dia nih ini kira-kira bisa nah saya akan ambil obing saya tidak lihat misalnya abad ya ini pakai kaca penggisar output disini kan iya nah saya putar turunkan turun dia ya oke masih 50 oke masih di 60 ya kita turunkan sampai 50 saja ini ngeri ini tegangannya kok tinggi langsung ya nah nah oke ini tegangannya 50 ya sahabat 50 cuman saya belum berani ini menggunakan ke itu ya takut lagi saya saya harus ambil automatis dulu nanti saya review apakah ini bisa nge-charge power baterai 48 volt yang jelas perangkat sudah berfungsi voltasinya tadi sudah maksimal saya turunkan menjadi 50 itu sudah 50 volt nanti akan saya lanjutkan videonya ya akan saya ambilkan dulu ee automatic stopnya kalau kelebihan tegangan dia akan mati ya supaya perangkat yang saya gunakan itu aman jadi kalau ini error kita perlu tambahan pengamanan lagi supaya kalau dia error dan tegangannya tiba-tiba naik outputnya diputus gitu ya intinya charger otomatis stop gitu ya sudah mencapai tegangan tertentu oke saya akan ambil dan saya akan lanjutkan reviewnya tunggu videonya selanjutnya ya sahabat-sahabat ya oke kita stop dulu sampai disini unboxing dan reviewnya yang jelas sudah nyala oke disini untuk setting ampere nya ini setting ampere nya disini ini setting batas input ini setting outputnya dan ini tidak panas karena tidak ada beban output sama sekali oke saya akan lanjutkan videonya sampai jumpa lagi di review lanjutan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih